Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya mau unboxing ini nih dari Inspire Model X Robert Design ini kalau nggak salah dipasarkan oleh MCI Mall ya ada juga versi Liberty 64 nya tapi Liberty 64 itu unlicensed ya bisa dibilang kayaknya ngambil desainnya si Inspire Model ini ya, si Robert Design ya ini di atas ada Rock Reworks ini ada Instagramnya si Robert Design di belakang ada kayak siluet fotonya ini ya Inspire Model X Robert Design lain di bawah ada Inspire Model, Quotient, dan Warning ini ada lisensenya si Robert Design ya tapi tidak ada lisensi Volkswagen kayaknya ya ini distribution by MCI Mall Limited ini ada mesosnya si MCI Mall ya ini ada barcode-nya ya langsung kita bukain aja ini kalau kalian teman ada 10 varian ya di pre-ordernya kalau nggak salah keluar bareng semua juga 10 variannya ya dia bikinnya nggak tanggung-tanggung sih kayak si VW Beetle nya juga sekali keluar banyak ya ini di belakang Robert Design yang saya punya ya Liberty 64 nya udah saya jual kemarin yang saya punya cuman sekarang ya cuman dua inilah yang dari Inspire Model tapi ya kita buka dulu yang hijau deh yang merah ntar aja kita bukain nah ini Limited ya Limited 500 dapat nomor 8 lumayan nih 1 digit Robert Design Limited Edition nih ya ini lumayan berat ya soalnya ya PW Kombi rada gede sih ini langsung kita bukain aja kalau Liberty 64 itu desainnya sama persis ya bahkan di kaca belakang juga ada dikasih logo si Robert Design nya di kaca belakang tapi entah license tangga ya soalnya nggak ada apa sih postingan tuntutan dari MC Mall atau gimana soalnya si Time Micro kan kemarin si MC Mall posting juga ya karena nyolong desain mereka sih katanya meskipun Time Micro dibikin kayak drag bus ya ditutup semua dan ditambah wing lagi belakang tapi ya ini kita liatin si MC Inspire Model ini ini lampu depannya warna hitam begini nih dari Mika apa bukan ya tapi biasanya Mika sih kalau yang Beetle nya Mika ya tapi kurang tahu sih soalnya hitam begitu ini wiper nya udah nyatu sama kaca ini ada stripping gold nya dari depan ya ya biasalah via Kombi stripping nya begini sampai ke belakang ini detail bagian bawahnya ini splitter nya udah nyatu sama sasis ya splitter nya ya untuk detail bagian kiri nih ada detail handle pintu ini kacanya udah dikasih sekat-sekat semua nih kayak apa sih air fan ya di bagian sini ya ini ya white body nya si robot design untuk side skirt nya ini juga udah nyatu sama sasis spion nya sendiri ini bukan karet ya rada keras kayaknya dari plastik cuman reflektor nya gak ada cuman di cat silver tuh refleksi nya untuk bagian atas ini yang harusnya kaca kecil ini juga cuman di bedain warna ya kayak hitam doff gitu kayak si liberty 64 juga dan di atas ini ada roof rack nya ada softboard nya nih ini harusnya dari plastik nah ini kesenggol sama tangan saya akhirnya copot tapi sepertinya gak patah ya cuman lepas itu dudukannya masih ada ya ntar dilem lagi lah ini di atasnya ya plastik ada ini ya harusnya panoramik yang bisa dibuka harusnya dari kain ya kalau gak salah ini ya di mobil aslinya cuman ya ini hitam doff doang ini untuk topi bagian belakang nih terpisah ya dari plastik untuk detail bagian kanan ya sama aja ini cat nya ya kayak kudoh juga ya tapi kayak lu kayak merintis gitu ya yang sebelah kiri sebelah kiri kayak aman tapi kayak rintis juga sih ya mungkin bisa digosok sedikit tapi bukan glossy ya digosok ntar rusak lah sih cat nya ini di bagian belakang nah yang ini malah gak ada logo si robert design ya kalau liberti 64 kan ada dikasih logo robert design di bagian tengah sini ya ini malah gak ada lampu belakangnya ini dari mica untuk detail mesinnya detail mesinnya kok kok yang ini rada kurang ya malah kayaknya bagusan si liberti 64 gak sih apa mirip ya soalnya saya rada lupa detail mesinnya si liberti 64 tapi ini detailnya kayak kok cuman gitu sih ya ini kenal potnya juga dari plastik ya yang belakang ini dari plastik kalau kalian mau buka sasis ini ini harus dibuka lagi nih bautnya ada dua di belakang satu di depan ini ban karet udah pasti dan ban belakang lebih lebar daripada ban depan ya ini bisa rolling sih harusnya ban karet rollingnya juga lancar untuk interiornya sendiri ya hitam polos ada tiga baris ya baris belakang udah gak ada ini kayak tempat rivet bautnya ya yang samping ini ya untuk setirnya setir kiri dan ya gak ada detail lain lagi yang bisa dilihat ini sepertinya kelihatan bagian depannya ini Mika ya tapi nyambung ke interior harusnya kan tertutup sih ya tapi ya oke oke aja sih ya itu aja deh paling untuk video kali ini kalau kalian nyari item ini kayaknya udah jarang juga di pasaran tapi kalau nemu nanti saya kasih linknya di deskripsi deh ya itu aja untuk video kali ini terima kasih buat yang sudah menonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax